Petugas gabungan dari Lembaga Pemasyarakatan TNI dan Polri menggelar inspeksi beradak di sejumlah kamar lapas kelas 2A Jember. Dalam sidak tersebut, petugas mengamankan puluhan benda berbahaya dari dalam kamar lapas. Petugas gabungan dari unsur lapas TNI dan Polri menggelar razia di sejumlah kamar tahanan lapas kelas 2A Jember. Satu persatu kamar digeledah petugas. Pemeriksaan pun berlaku juga kepada para narapidana. Satu persatu diperiksa sebelum meninggalkan kamar. Seluruh sudut ruangan kamar mulai dari loker tempat penyimpanan barang hingga lokasi tempat tidur para tahanan diperiksa petugas. Petugas pun menemukan berbagai benda berbahaya dan dilarang seperti pisau rakitan, obeng, hingga pisau cukur. Tak hanya itu, untuk mengantisipasi peredaran narkotika dalam lapas, polisi juga turut melakukan tes urin pada sejumlah warga binan lapas kelas 2A Jember. Tetapi kali ini masih menemukan barang-barang kemarahan lain. Ini seperti sendok standis, ada silet-silet yang dirakit menjadi semacam pisau, dan benda-benda tajam dan berbahaya lainnya. Ini memang kita larang di dalam, apa namanya, berada di dalam kamar, karena ini bisa membahayakan keselamatan dari pekerja kamar. Petugas menjelaskan, sindak merupakan kegiatan rutin yang dilakukan guna menekan tindak kekerasan serta peredaran narkoba di dalam lapas. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiyarto, AI News melaporkan. Pemirsa sebuah minibus mengangkut rombongan keluarga di kota Pasuruan, Jawa Timur, tetap berak kereta api. Empat orang mengalami luka-luka dalam perisiwa kecelakaan dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Diduga, sopir minibus lalai saat melintas di perintasan rel tanpa palang pintu resmi. Kecelakaan terjadi antara minibus dan kereta api Tawang Alu di Kampung Biting, Kelurahan, Kepel, Kecamatan Bubul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Kamis Pagi. Kendaraan minibus yang membawa rombongan keluarga ini tertabrak hingga terlempar ke utara sekitar 10 meter dari lokasi kejadian. Diketahui, 5 orang yang berada dalam mobil mengalami luka-luka akibat peristiwa kecelakaan ini. Seluruh korban luka langsung dilarikan ke RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan, untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan bermula saat minibus yang dikendari sopir bernama Nurosidi, yang merupakan warga Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purorjo, Kota Pasuruan, melintas di perlitasan kereta api tanpa palang pintu resmi, hanya portal swadaya masyarakat. Dari waktu yang bersamaan, kereta api Tawang Alun, jurusan Banyuwangi Malang, dari arah timur ke barat melintas, dan kecelakaan pun tak bisa dihindari. Akibat kecelakaan, kondisi minibus rusak parah di bagian depan dan belakang, dan petugas memasang garis polisi untuk melakukan olah TKP, guna mengetahui pasti kronologi kecelakaan. Diduga kecelakaan tersebut terjadi lantaran sopir kurang hati-hati saat melintas perlintasan kereta api tanpa palang pintu resmi. Kereta api Tawang Alun, jurusan Banyuwangi Malang, Kota melintas, kemudian dari pengendara mobil, mobil kota versi ini nampaknya kurang hati-hati, mengingat ada portal-reportal swadaya tidak ada petugas pengamannya. Mendengar informasi itu, kami langsung mengerahkan anggota, dan kode dengan pores, melakukan pengamanan, dan segera evakuasi, ada lima korban, Alhamdulillah tidak ada meninggal, hanya luka-luka, ada mata tangan, jadi demikian. Petugas mengimbau kepada masyarakat agar waspada dan berhati-hati saat melintasi perlintasan kereta api tanpa palang pintu dan tidak ada penjagaan. Dari Pasuruan Jawa Timur, Jakarta Samudera, dan Digital RI, serta empat warga sipil. Saat ini penyidik kembali menetapkan dua orang tersangka yang masuk dalam daftar pencairan orang berinisial A dan AM. Dari hasil keterangan para tersangka, uang setoran berupa uang tunai dari para bandar judi online yang disetorkan kepada para pelaku, diberikan melalui dua tempat penukaran uang yang saat ini telah digeledah oleh penyidik dalam rangka pengembangan kasus ini. Kompes ADRI juga mengatakan keterlibatan AK dan beberapa orang rekannya yang sebelumnya tidak lolos dalam seleksi teknisi pemblokiran di Kementerian Komdigi didasari oleh SOP baru yang memperbolehkan AK dan beberapa orang rekannya bekerja sebagai tim pemblokiran judi online. Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman secara intensif. Setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik, ternyata terdapat SOP baru. Ya, SOP baru ini memberikan kuasa kepada AK dan timnya sehingga mereka bisa masuk menjadi tim pemblokiran website di Kementerian Komdigi. Hingga saat ini penyidik Subdit Jatan Ras Direkturat Reserse Kriminal Umum Pohol Demetro Jaya telah menetapkan dan menahan 15 orang tersangka yang sebelas diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi sedangkan 4 orang lain yang merupakan warga sipil. Dan untuk 2 DPO masih diburu oleh penyidik. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajang Bati, AINews melaporkan. Pemerintah Gunung Lewatobi laki-laki kembali erupsi. Ketinggian kolom abu mencapai 2.500 meter dari mulut kawah. Warga pun diminta untuk waspada. Kondisi Gunung Lewatobi laki-laki Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Dengan tinggi kolom abu terahmati kurang lebih 2.500 meter di atas puncak. Kolom abu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismogram dan amplitude maksimum 47,3 mm. Dengan durasi sementara kurang lebih 4 menit 44 detik. Saat ini, Gunung Lewatobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas. Dengan aktivitas ini menjadi pertanda erupsi masih akan terjadi. Tadi jam 12.00, walaupun itu bersifat erupsi vulkanik. Dan itu masih menjadi pertanda bahwa erupsi masih terjadi. Akibat pergerakan Gunung Lewatobi laki-laki yang terus meningkat, warga diminta tidak beraktivitas radius 7 km dari kaki Gunung Lewatobi laki-laki. Masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewatobi laki-laki memakai masker penutup hidung mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Dari Flores Timur, Joni Nura, Ainews melaporkan. Selain Gunung Lewatobi, Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat juga kembali erupsi. Pemirsa letusan dengan amplitude 30 mm. Disertai goncangan dan suara dentuman mengagetkan warga di sekitar kaki gunung. Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kembali meletus. Asap hitam pekat terlihat keluar dari kawah di puncak gunung yang memiliki ketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut. Asap kolom abu letusan yang diperkirakan mencapai 1.000 meter membumbung tinggi ke udara dengan durasi letusan yang cukup lama. Letusan yang disusul turunnya hujan abu vulkanik membuat aktivitas warga di kawasan sekitar kaki Gunung Marapi terganggu. Tiupan angin membuat hujan abu vulkanik turun di kawasan Canduang hingga kota Bukit Tinggi. Dan disini memang masyarakat juga agak khawatir karena beberapa hari terakhir ini selalu meletus dan selalu erupsi dan bahkan tadi pagi pun cukup besar. Dan juga sampai abu vulkanik sampai ke daerah kami dan bahkan melebihi. Dan radius kami sekarang ada di 8,2 dari kawah Verbeck. Petugas pos pengamat Gunung Api Marapi mencatat ketinggian kolom abu erupsi tidak teramati karena tertutup awan. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 30 mm dan durasi letusan cukup lama mencapai 4 menit 35 detik. Status Gunung Marapi kini dinaikan dari waspada atau berada pada level 2 menjadi siaga atau level 3. Dengan status siaga atau level 3 ini, warga dilarang masuk dan beraktifitas dalam radius 4,5 km dari kawah di puncak gunung. Dari Agam Bukit Tinggi Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, INews melaporkan. Bentrokan antara pendukung pasangan calon gubernur sumut nomor urut 1, Bubina Sution Surya, dengan pendukung pasol nomor urut 2, Edi Rahmayadi Hassan Basri, terjadi rebung malam di depan Hotel Santika Jalan Tanah Jalan Medan. Bentrokan terjadi usai berlangsungnya debat publik kedua pasangan cagut sumut. Dua kelompok terlibat saling lempar botol air mineral. Puluhan aparat kepolisian dikerahkan untuk bubarkan massa yang bentrok. Bentrokan dipicu saat rombongan cagut Edi Rahmayadi yang sedang berjalan kaki usai debat, dilempar gelas air mineral, dan mengenai salah satu pendukung Edi. Dalam peristiwa itu, mobil yang ditumpangi cagut Bubina Sution juga jadi korban kelemparan. Sebelumnya, kericuhan antara pendukung cagut juga nyaris terjadi di dalam hotel tempat berlangsung debat kedua dipicu saling ejek. Dari Medan Sumatera Utara, Said Ilham, INews, melaporkan. Tim hukum Bubina Sution melapor ke polisi. Hal tersebut dilakukan usai mobil yang ditumpangi Bubi dilempari batu oleh orang tak dikenal saat meninggalkan lokasi debat. Video amatir merekam keriuhan pendukung paslon di luar lokasi debat kedua pemilihan gubernur, Wakil Gubernur Sumatera Utara di Hotel Santika Medan, Rabu Malam. Pendukung masing-masing paslon yang menunggu disimpang jalan pengadilan dan jalan kapten maulana lubis, saling bertorak hingga melempar botol air mineral. Sekelompok orang tadi kenal kemudian melempari mobil yang ditumpangi Bubi Nasution dan istrinya Kahyang Ayu. Meski dikawal polisi, mobil calon gubernur Sumatera Utara ini pun tak luput dari sasaran pelemparan. Atas insiden tersebut, tim kuasa hukum pasangan Bubi Surya membuat laporan ke Polesta Besmedan. Mobil menantu presiden ke-7 RI Jokowi ini pun tetap berjalan bersama rombongan mobil lainnya di tengah kericuhan masa dengan dikawal pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, INews melaporkan. Sebelumnya saling serang, argumen terjadi saat debat kedua Pilgub Sumatera Utara. Bubi Nasution dan Edi Rahmayadi saling sindir tentang program kerja dan visi masing-masing. Pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Bubi Nasution dan Edi Rahmayadi terlibat debat panas dalam debat Pilgub kedua Sumatera Utara. Keduanya saling sindir soal kebijakan. Bubi mengindir soal program infrastruktur Edi dalam lima tahun kepemimpinannya. Edi juga membalas dengan mengindir Bubi soal dugaan keterlibatan proyek tambang. Saat mereka terlibat adu argumen, para pendukung mereka pun langsung bersorak dan riuh. Terima kasih. Kedepannya kami, Bubi Surya, memastikan bagaimana pembangunan infrastruktur yang ada di Sumatera Utara kami pastikan tidak akan seperti lima tahun yang lalu. Kami memastikan pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara akan sampai keadaan yang terpencil yang ada di Sumatera Utara. Kita tahu kabarnya pasti sudah tahu tujuan arah pertanyaan saya. Ada tambang yang dilarang untuk diekspor. Tetapi ada tambang yang saya sayangkan, Medan. Medan adalah salah satu kota Sumatera Utara. Saya tak kerela nama Medan dipakai untuk di Maluku Utara. Ini jadi isu nasional. Yang melanggar, ya laporkan, Pak. Laporkan, ada mekanisme hukum. Ya laporkan, silakan, Pak. Padahal tidak hukum jelas. Jangan cuma bagaimana baca di media, dapat bawa ke arah sebat. Kalau memang berada sebat, silakan. Bapak mau perniagaan saya di depan sini. Bapak laporkan dulu. Adu argumen yang dilontarkan oleh Bobi dan Edi disambut riuh tepuk tangan dan teriakan dari masing-masing pendukung. Hal tersebut terjadi sepanjang jalannya debat Pilgub Sumatera Utara. Bahkan, usai debat kericuhan sempat terjadi di luar panggung debat Pilgub Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Ainyus, melaporkan. Dalam Rakerda Real Estate Indonesia DKI Jakarta, Cagup Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil berjanji akan membangun 150 hunian di atas pasar. Dalam kesempatan yang sama, RK juga menyatakan akan mendukung Persija Jakarta jika terpilih menjadi gubernur Jakarta. Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta nomor urut satu, menghadiri Rakerda Real Estate Indonesia atau REI DKI Jakarta di sebuah hotel di Jakarta Selatan, Kamisian. Dalam acara itu, RK melakukan kontrak politik bersama REI DKI Jakarta. Setidaknya ada tiga poin utama yang terdapat dalam klausul kontrak politik tersebut. Di antaranya akan membangun kota yang layak hunian berkelanjutan. RK berjanji jika terpilih nanti akan membangun apartemen murah di atas 150 lokasi pasar. Dalam kesempatan yang sama, RK juga memastikan akan mendukung klub sepak bola Persija Jakarta jika terpilih sebagai gubernur Jakarta. RK mengakui, tata belakang dirinya yang merupakan mantan wali kota Bandung dan mantan gubernur Jawa Barat, kerap dipermasalahkan oleh para pendukung Persija Jakmania. Apalagi rivalitas antara klub sepak bola Persija Bandung bersama pendukungnya Boboto sangat kental. RK mengaku akan memperjuangkan Persija mendapatkan prioritas bermain di Jakarta International Stadium nantinya. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Ibi Permana, dan di Bernadi Ayus melaporkan. Jawa Gup, Jakarta nomor urutiga Rano Karno atau Sidul berjanji akan mesejahterakan buruh jika terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Dalam kesempatan lain, Rano juga menghadiri festival kebagusan dan menampung aspirasi warga. Salah Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urutiga Rano Karno atau biasa di Sapa Bang Dul, meluncurkan agenda kampanye dengan menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI DKI Jakarta di Warung Bang Dul, Karang Asli, Lebak Buluh, Jakarta Selatan. Di hadapan kaum buruh, Sidul mengaku siap mengakomodasi aspirasi para buruh. Ia pun berjanji untuk mengembalikan hak hak buruh jika terpilih sebagai pemimpin Jakarta bersama Pramono Anung. Ya kesejahteraan masalah kaum buruh misalnya itu kan, karena waktu itu memang sempat berhenti pada waktu pandemi. Saya bilang insya Allah, kalau memang nanti saya memang datang ke DKI, kita akan kembalikan hak-hak buruh yang memang pernah diterima. Itu aja sebetulnya, nggak ada yang aneh-aneh kok. Setelah bertemu dengan Serikat Buruh, sehari setelahnya Rano Karno melanjutkan kampanye di Kebagusan Jakarta Selatan. Dalam festival warga kebagusan menyala ini, Rano menyampaikan sejumlah program unggulan. Di antaranya, menaikkan insentif RTRW dan petugas Bos Yandu, membangun balai rakyat, dan bursa lapangan kerja di setiap kecamatan. Ia juga menjaring aspirasi dari para warga. Dari Jakarta, Teleputan Ayus melaporkan. Pemirsa hingga saat ini, persoalan banjir masih belum terselesaikan di Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut dua, Dharma Pongrekun, menyebut harus ada penyelesaian masalah hingga ke akar untuk mengatasi banjir di Jakarta. Genangan air hingga banjir masih kerap terjadi di sejumlah titik di Jakarta pasca hujan lebat turun. Ini menjadi perhatian bagi calon Gubernur Jakarta yang saat ini berkontestasi di Pilkada 2024. Dharma Pongrekun, calon Gubernur Jakarta nomor urut dua, menanggapi isu ini dengan menyebut pemimpin harus membuat manajemen solusi dengan hati tulus bukan kepentingan pribadi. Penanganan banjir di Jakarta harus terlebih dahulu menyelesaikan akar penyebab dari terjadinya banjir tersebut. Genangan ini kan akibat yang harus kita pikirkan selalu apa penyebabnya. Jadi dalam menyelesaikan setiap masalah, jangan hanya menyelesaikan puncak gunung esnya, itu sama dengan menjadi pemadam kebakaran, tetapi cari akar masalahnya. Kenapa banjir itu sampai terjadi? Kenapa hujan ini begitu ekstrim? Bahkan sudah dua hari loh hujan ekstrim. Kenapa debit air di atas tidak normal? Apakah ini terjadi karena fenomena alam? Pertanyaannya, fenomena alam terjadi secara alami atau ada permainan frekuensi? Manajemen dalam penanganan semua aspek kehidupan bangsa itu dijalankan dengan hati yang tulus, sungguh-sungguh, bukan untuk kepentingan pribadi. Dharma Pong Rekun berjanji akan membuat lingkungan Jakarta menjadi lebih baik jika terpilih menjadi gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Sadu Santo, Ainews melaporkan. Berada informasi lain, Pemirsa Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengumumkan susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar 2024-2029. Nama anak dari Yusuf Kala, Akbar Tanjung hingga Setia Novanto turut masuk dalam jajaran pengurus Golkar. Pengumuman ini disampaikan Bahlil di kantor DPP Partai Golkar Jakarta pada kami sore. Pemilihan pengurus ini atas pertimbangan berbagai aspek. Selain itu, Bahlil menyebut susunan kepengurusan juga memperhatikan masukan dari organisasi hingga organisasi sayap Partai Golkar. Nama-nama anak dari Yusuf Kala, Akbar Tanjung, Erlangga Hartarto turut masuk dalam jajaran kepengurusan Golkar. Wakil bendahara Gavriel Putranto Novanto, Wakil bendahara Ernawati Tahang, Wakil bendahara Raimon C. Sauta, Wakil bendahara Revindra Erlangga, Ketua Bidang Kewiraswastaan Pak Solihin Kala, Sekretaris Bidang Kewirausahaan Fitri Trisnawati Tanjung. Sekretaris Bidang Ketenagaan Kerjaan dan Pengembangan Profesi, Abdul Razak Said, ini Fitri Trisnawati Tanjung ini, anaknya Pak Akbar Tanjung. Berarti ada dua ini, anaknya Pak Yusuf Kala, Ketua, sama anaknya Pak Akbar Tanjung. Presiden Prabowo Subianto membuka rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2024. Prabowo memberi arahan langsung kepada para Kepala Daerah dan seluruh pimpinan lembaga. Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024. Rakornas ini akan dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri oleh Menteri Kabinet Merah Putih, seluruh Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Se-Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga memberikan pengarahan langsung kepada para peserta Rakornas secara tertutup. Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategi. Tapi juga ini juga sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan, di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan. Jadi terima kasih. Tahun ini Rakornas Forkompinda 2024 memiliki tema implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045. Dari Bogor, Jawa Barat, Giselyanur Rahma, Rizky Julianto, Aiyus, melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, mengingatkan para kepala daerah untuk menjalankan visi-visi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Gibran menegaskan untuk mengelola pemerintahan butuh kerjasama yang kompak dari semua unsur pemerintahan. Mengelola negara sebesar Indonesia, ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Sekali lagi Bapak Ibu, saya dari sebuah lain. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Terima kasih.